Sya'lum, sya'lum, sotiria, 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 puji Tuhan Sudara, 19 tahun HDM sudah saya rampai ya, ini menuju ke 20. Puji Tuhan ini Rabu terakhir dari bulan Agustus 2022. Sedara-sedara, beberapa Rabu yang lalu ya, saya menyampaikan mengenai ujian iman, sodara. Ya, ada ujian kekurangan, lalu ujian kelimpahan. Seujian dari Tuhan itu tidak hanya itu saja loh, sodara. Ya, kalau kita menyedihkan kitab ini kan banyak ya, tiap-tiap tokoh yang ada di sini, perjanjian-perjanjian baru, ada ujiannya masing-masing, sodara. Nah, saya mau menyampaikan mengenai ujian ini tujuan Allah ya, memberi ujian apa, sodara. Tujuan Allah memberi ujian. Ini tema saya, sodara. Ya, supaya saya sendiri, sodara sendiri kok pakai ujian segala, sodara. Ya, ujian itu kan dimaksud supaya kehidupan, iman, rohani kita itu meningkat, sodara. Meningkat terus, meningkat terus. Ingat loh, sodara. Ini dunia, bukan di Ferdows. Ya, masih banyak macam-macam pergumulan hidup orang. Ya, baik orang yang percaya, belum percaya, siapa saja di dunia ini. Banyak sekali ujian-ujian. Ya, ujiannya itu berbeda-beda. Tapi mengenai tujuannya kan tetap sama, sodara. Untuk Allah bagi kita, anak-anaknya, umat Tuhan semua. Sodara-sodara, dan saya mau nyampaikan, tujuan Allah memberi ujian pada kita ini, sebetulnya untuk apa, sodara? Kita lihat, sodara-sodara. Yang pertama ya, yang pertama kita buka. Ini mungkin saya banyak buka Alkitab membaca ya. Jadi, saya jarang banyak ayat yang saya buka. Meskipun ini, saya tetap di dalam bingkai saya. Yaitu mengenai firman, doa, dan pengurapan. Ya, saya tetap terus. Kalau Tuhan perkenaan, Tuhan izinkan saya memakai tema besar ini, sodara. Mengenai doa dan pengurapan-pengurapan yang terus saya lakukan. Sampai Tuhan mengatakan cukup. Ya, tapi ini terus. Tuhan minta terus. Roh Kudus terus. Yang pertama, sodara. Ini mengenai ujian apa? Di dalam kitab Masmur, sodara. Kita buka. Masmur pasal 66, ayat 10 sampai 12. Katakan begini, sodara. Ya. Masmur 66, ayat 10, 11, dan 12. Sebab engkau, ini Tuhan ya, telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami. Nah, ini yang dimurnikan ini jelas iman kita, sodara ya. Iman kita. Ya, supaya murni. Nah, saya ulangi lagi, sodara. Ayat 10 sampai 12. Sebab engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan pera. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menemukan api dan air. Tapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Puji Tuhan, sodara-sodara. Ya, ada ujian, sodara. Ya, ada ujian ini. Tetapi, sodara, akhir kata dikatakan Tuhan yang telah mengeluarkan kita dari kebebasan. Mungkin ujian apa, sodara? Wah, macam-macam, sodara. Tujuannya apa ini, sodara? Ya. Kalau kita melihat, sodara-sodara. Yang pertama saya menyampaikan, iman kita betul-betul harus seperti ini, sodara. Karena murni, ya, diuji, wah betul-betul. Nah, itu kita lihat, sodara. Ya, ini tujuannya, sodara. Ya, sekarang kita lihat. Untuk apa ini? Ini yang pertama, sodara-sodara. Kita lihat, ya, di Yakubus, sodara. Ya, Yakubus pasal 5. Kita lihat, sodara. Yakubus pasal 5, ayat 10 dan 11. Itu demikian. Yakubus pasal 5, ayat 10 dan 11. Itu begini, sodara. Sodara-sodara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disejakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maya penyayang dan penuh belas kasihan. Ini dicontohkan ini, sodara. Contoh seorang nabi namanya Ayub. Ini sebetulnya contoh ini tidak mudah, sodara Ayub. Ya, pernah begini, sodara. Pernah begini. Seketika saya counseling di satu keluarga ya, kebetulan di sana ada seorang bule ya. Tapi dia doa bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong, saya nyampekan ini. Dia tidak berani, sodara. Dia takut dengan kitab Ayub. Mengerikan dia bilang. Tidak berani buka. Ya, itu salah satunya saja. Memang, sodara. Kalau sodara menyedikin mengenai Ayub, coba sodara. Mulai baca Ayub 1 dan 2. Ayub pasal 1, pasal 2. Dan sodara nanti bisa baca seterusnya cerita mengenai Ayub ini ya, sodara ya. Ya, apa? Ya. Ini, Ayub ini yang dikatakan orang saleh. Ya, orang saleh, orang baik. Ya. Dia membuat kejahatan. Dia taat kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah itu ada ujian, sodara. Ya. Ujian ini bukan berdasarkan Ayub ini salah. Tidak, sodara ya. Kalau dalam ayat itu ceritakan tidak. Sudara membaca di sana adalah karena itu kan sebetulnya kan permainan Iblis, sodara. Iblis mau coba-coba. Ya. Dia minta kepada Tuhan. Dia menunjuk Ayub. Ya. Dia Ayub. Tuhan juga bicara tentang Ayub, sodara. Nah, Iblis ingin supaya Ayub ini pagernya dibuka. Karena Ayub ini berhasil sukses. Limpah. Limpah, sodara. Ya, pekerjaan bisnisnya, usahanya, uangnya, ekonominya itu limpah. Dan rumah tangga, punya anak, punya istri, sodara. Ya, sehat. Tapi lihat, sodara, ketika pagernya dibuka, Tuhan izinkan. Bukan karena kesalahan, sodara. Ya. Tiga-tiga itu kena semua, sodara. Ekonomi kena. Keluarga rumah tangga kena. Ya. Kesehatannya kena. Sodara, silakan menyediki. Saya tidak baca Ayub banyak, ya. Anunya, ayatnya, sodara. Tapi saya mau beritahu, Ayub tidak salah. Tetapi dia betul-betul taat, sodara. Dan sampai dikatakan di dalam Ayub 42, ayat 10. Dikatakan begini, sodara. Coba kita lihat, sodara, ya. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Ya. Ayub 42, ya. Ayat 10 dikatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Haleluya. Luar biasa, sodara, sodara. Orang-orang yang... Diuji Tuhan, ya. Itu mendatangkan seperti ini. Ya, sodara. Yang tahan uji benar-benar, sodara-sodara. Saya katakan betul-betul. Satu, untuk membawa kita supaya iman kita bertumbuh dan dewasa rohani kita. Ayub. Dua kali lipat dari apa yang dia miliki, sodara. Ya. Luar biasa, kan. Itu tujuan Allah memberikan ujian. Tapi, sodara. Saya pernah melayani... Mungkin cuma seorang saja ini, sodara. Mungkin banyak pelayanan yang lain, tapi beda. Ini... Ya kayak Ayub itu, sodara. Tetapi ini bukan karena kesalahannya orang ini. Bukan, sodara. Ya. Saya melayani... Dia masih muda, tapi cukup kaya. Punya keluarga, punya anak. Ya, punya usaha yang cukup. Kesehatannya baik. Tapi tidak tahu tiba-tiba, sodara. Dia datang ke pelayanan saya. Dia cerita. Dia bertobat. Ternyata dia datang dalam kondisi yang sudah sakit, sodara. Pada waktu. Sakitnya berat. Berat. Seap paru-paru, sodara. Sudah tahu sudah merambas kemana. Sudah stadion empat. Dan dia menceritakan. Dan dia mengakui segala dosanya. Nah, diantaranya, sodara-sodara. Perhatikan baik-baik bagi sodara yang mendengar YouTube saya ini. Supaya kita dijauhkan daripada seperti ini, sodara. Dia perokok berat. Peminum. Peminum berat. Dan mungkin ada yang lain tidak tahu, tapi saya mendengar seperti itu. Dan dia akhirnya menderita sakit paru-paru. Kanser paru-paru berat stadion empat. Sudah berat sekali, sodara. Ya, saya layani. Saya jaga terus. Ya, datang ke pelayanan HDM, sodara. Tapi begitu berat. Dan sodara tahu. Akibat daripada itu, sodara. Berbeda dengan ayub. Ya. Berbeda. Ini ada kesalahan, sodara. Ada kesalahan, tapi sudah bertobat. Tapi jalan itu, sodara. Dan dia sakit. Berarti kesehatannya. Akibatnya usahanya habis-habisan. Bersih. Dan dia sakit. Dan akhirnya dia sudah ditinggalkan istri dan anak-anaknya. Habis semua. Dia menempati satu kamar kecil. Ya, sodara. Saya layani di sana. Saya datang. Saya dulu masih proaktif, sodara. Ya, masih kuat. Kesana kemari. Fisik saya masih. Umur masih muda. Ya. Saya melayani kan sekitar umur 56 tahun, sodara. Dia DM. Ya, masih wasa. Ya. Saya melayani. Dia kalau bergerak sendiri kesakitan. Dan, sodara. Saya tidak bisa buat apa. Apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya orang ini dipanggil Tuhan. Meninggal. Sodara. Habis. Kesehatannya habis. Rumah tangganya habis. Ekonominya habis, sodara. Habis semua. Dia meninggal. Jangan sampai, sodara. Jangan sampai kita seperti ini. Mari kita, sodara-sodara. Tetap di dalam kondisi yang rohani kita yang benar-benar baik, dewasa. Yang pertama benar-benar, sodara. Ini yang saya sampaikan, sodara-sodara. Ya. Supaya ujian ini mendatangkan kedewasaan rohani kita. Ya. Kita menjadi tekun benar-benar. Menjadi tahan uji benar-benar. Lalu yang kedua, sodara. Iman kita, sodara. Yang kedua, di dalam 1 Petrus. Ya. 1 Petrus 1, sodara. Kita lihat. Kita lihat. Di 1 Petrus 1, sodara-sodara. Kita menemukan di dalam ayat 1 Petrus pasal 1, ayat 6 dan 7. Demikian, sodara. Ya. Bergembiralah akan hal itu. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman kita supaya murni. Iman kita harus taat, sodara. Ketaatan akan mendatangkan puji-pujian, ya, puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Akhir zaman, sodara. Sampai Tuhan Yesus datang. Iman yang murni adalah iman yang taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca lagi, sodara. Dalam 1 Petrus pasal 4, demikian. 1 Petrus pasal 4, ayat 12 dan 19. Demikian, sodara. Sodara-sodara yang kekasih, janganlah kamu heran. Akannya lah api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Dan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersuka citalah. Ya. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembila dan bersuka cita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Sodara-sodara. Ini sampai ayat 19, sodara baca ya. Terus ya. Tapi saya sampai di sini. Ya. Ini loh, sodara. Ujian itu bisa seperti ini. Yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4, ayat 12 sampai 19. Tetapi, dibalik semua itu, sodara-sodara. Kalau kita taat, Ini akan terjadi, sodara. Kita melihat di dalam 2 Korintus 2, ayat 9. Ya. Di dalam 2 Korintus 2, ayat 9. Begini, firman Tuhan, sodara. Apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 2, ayat 9. Sebab, justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, ketika ujian datang, Tuhan ingin supaya kita tetap taat. Ujian, tujuannya supaya kita itu biar tetap taat. Ya, itu yang kedua. Ini ujian, tujuan Allah memberikan ujian. Itu yang kedua, sodara-sodara. Lalu, sodara-sodara, kita ada contoh mengenai itu. Ya. Ketaatan yang luar biasa, seperti itu ditunjukkan. Kalau sodara menjadi kejadian pasal 22, mengenai Abraham, sodara. Ya, ketika Allah menginginkan Isaac sebagai korban, sebagai korban untuk Tuhan, disembelih. Abraham melakukan, sodara. Tapi sodara takut ceritanya kan. Ya, happy endingnya, sodara. Abraham tetap taat. Ya. Kalau sodara juga melihat. Saya kembali lagi kepada janda Sarfad dan Elia. Ya. Taat. Keajaiban terjadi. Ya. Krisis apapun tidak ada masalah, sodara. Ketika taat. Ya. Jangan sampai, sodara-sodara, tidak taat. Di tengah-tengah ujian. Biar iman kita itu semakin murni-murni dan murni. Ya. Sakit tidak kunjung sembuh. Lalu karena tidak taat, sodara. Iman kita tidak murni. Lalu kita lari kepada yang lain. Ya. Ketempat yang lain. Bukan ke dokter, sodara. Ya. Dokter enggak masalah. Medis enggak masalah. Ya. Herbal enggak masalah. Selambang itu, selama itu tidak menyalahi firman, sodara. Tapi jangan ke dukun. Lalu ke tempat-tempat yang bagaimana yang bertentangan dengan firman, sodara. Ya. Demikian juga kalau kita ada ujian tentang ekonomi. Jangan buru-buru mencari. Ya. Orang-orang yang dapat menolong. Ya dapat jika tempat-tempat yang dipakai untuk yang namanya pesugian. Segala macam itu, sodara. Hati-hati dan macam-macam lah, sodara ya. Demikian keluarga, rumah tangga. Semuanya. Ya. Kita butuh. Nasihat yang baik, yang sesuai dengan firman Allah. Ya. Shalom. Itu Tuhan ingin supaya roh kerukunan tetap di dalam kehidupan kita. Jangan sampai retak, runtuh. Apalagi bercerai, sodara. Saya katakan, perceraian itu semangatnya kutuk. Kutuk itu ada rohnya, sodara. Itu bisa turun-temurun. Hati-hati. Saya berani mengatakan. Semangatnya kutuk perceraian. Karena sudah disatukan Tuhan. Jangan diceraikan oleh manusia. Tuhan tidak ingin perceraian, sodara. Hati-hati. Ya. Dalam menyikapi ini. Terus, sodara. Kita melihat yang ketiga, sodara-sodara. Apa, sodara? Di dalam kitab Roma, ya. Kitab Roma, pasal 8, sodara. Kitab Roma, pasal 8. Nah. Ayat 18 dan 19. Demikian, sodara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara-sodara, ini loh pengharapan kita, sodara-sodara. Satu saat. Dalam Roma, pasal 8, ayat 18 dan 19. Kita betul-betul dipersiapkan lewat iman percaya kita di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita tetap taat terus sampai sempurna, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kesempurnaan akan terjadi, sodara-sodara. Berusaha terus, sodara. Di tengah-tengah dunia ini kita berusaha hidup kita hidup yang baik. Terus berbuat baik dan baik, sodara. Jauh dari kejahatan. Ini, sodara, tujuan Allah kepada kita semua. Ya, ujian yang diizinkan Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Ya, tadi saya sudah sampaikan, sodara. Yang pertama, sodara-sodara, saya ulangi. Ya. Untuk menuntun kita. Supaya iman kita bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa rohani, sodara. Ya. Yang kedua, supaya iman kita tetap murni. Taat. Ada ketaatan di sana, sodara. Ya, yang ketiga, kita dipersiapkan, sodara. Kita dipersiapkan. Saat membelai, pria itu datang, Tuhan Yesus Kristus. Sodara dan saya sebagai membelai wanita. Dipersiapkan betul-betul. Untuk mencapai taraf kesempurnaan di dalam dia. Mari, sodara-sodara. Kita betul-betul. Ini satu pelajaran bagi saya dan sodara. Di dalam tengah ujian di dunia ini. Jadi, ada, sodara-sodara. Tidak begitu masuk langsung buah. Tidak begitu, sodara. Tapi ada. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan semua. Tokoh-tokoh di Alkitab ini juga mendapatkan ujian daripada Tuhan sendiri. Tentu berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, sodara. Ya, ini loh, sodara. Ya, sampaikan. Temanya ada tujuan Allah memberi ujian. Tadi ya sudah saya sampaikan. Mari, sodara. Kita dimampukan. Saya dan sudah dimampukan. Kita butuh urapan daripada roh kudus. Supaya kita diurapi terus-menerus, sodara. Setiap hari, setiap saat bahkan. Ya. Supaya kita itu kuat di dalam hal apapun. Di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kita ada ujian. Tapi jangan sampai, sodara. Kalau ada kekeliruan, kesalahan di sana, sodara. Kita cepat minta ampun kita kembali kepada jalannya Tuhan. Rencananya Tuhan. Apa maksud Tuhan menguji kita ini, sodara? Sodara dan saya betul titik akhirnya adalah dipersiapkan betul-betul untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Tidak gampang-gampangan, sodara. Ya, tidak gampang-gampangan. Ya, saya katakan. Ya, seperti itu. Tapi, sodara, ada roh kudus. Saya memakai sarana minyak. Ya. Supaya roh kudus bekerja. Atas saya dan sodara. Setiap saat. Ya. Diurapi, dikuatkan. Sehingga kita menang melalui ujian demi ujian. Sehingga kita masuk dalam kesempurnaan Tuhan. Ini, sodara. Minyak yang sudah saya kuduskan. Mungkin, sodara, ada minyak yang belum dikuduskan. Saya sudah sampaikan. Minyak tanpa alkohol. Ya, harus dikuduskan. Sekarang saya mau kuduskan, sodara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum dikuduskan nih. Saya kuduskan dalam namanya. Supaya roh kudus yang bekerja. Sehingga mendatangkan kekuatan dan kemenangan dalam setiap peperangan di dalam dunia ini. Haleluya. Amin. Mari, sodara. Kita pakai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sodara. Ya. Ayo. Kita pakai dulu. Kita urapkan dulu, sodara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh kudus yang bekerja. Bapak. Bapak. Engkau yang berdaulat, berkuasa sepenuhnya. Hamba menggunakan minyak atas perintahmu. Tapi minyak ini Tuhan sudah dikuduskan dalam namamu. Sehingga rohmu, roh yang maha kudus di dalam pekerja. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang lemah imannya. Imannya mulai goyah. Ketika ujianmu datang Tuhan, mereka mulai goyah imannya. Karena merasakan ada pergumulan, penderitaan, masalah yang datang oleh dunia ini. Tapi firman sudah jelas Tuhan. Siapa-siapa yang kau uji. Seperti Ayub. Yang salah pun yang kau uji. Tapi menang. Dan dua kali ini Pak kau sediakan untuk Ayub. Demikian juga Tuhan. Tujuan iman ini Tuhan. Tuhan sudah jelaskan. Sesuai daripada firmanmu. Tidak akhir adalah kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang membelai wanita. Untuk membelai pria Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari roh kudus. Urapi umatmu ini. Hamba tidak tahu kondisi mereka, pergumulan mereka. Entah itu di dalam kesehatannya. Entah itu di dalam ekonominya. Dalam rumah tangganya. Atau di dalam hal yang lain. Hamba tidak tahu. Karena manusia dalam dunia ini. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Serba-serbi kompleks. Banyak pergumulan hidup. Masalah hidup. Tuhan di tengah dunia inilah kita ditambah. Betul-betul. Iman kita. Iman percaya kita. Kemurnian ketahatan. Kita supaya benar-benar. Tetap tokoh. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat dikanggu kukat. Berhembuslah roh kudus. Alirkan kuasa rohmu ini. Menjama. Apa yang dibutuhkan mereka saat ini. Sakit penyakit. Saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh jahat. Saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendapatkan kesebuan, pemulihan, kelepasan. Kesehatanmu pulih. Ekonomi sedang kacau. Drop. Karena kondisi ini. Percaya. Tuhan. Engkau akan memberikan pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Yang seperti Engkau ayub pulihkan. Dua kali lipat. Luar biasa. Tuhan. Engkau yang memberkati umatmu. Yang tahan uji. Yang benar-benar taat. Murni. Emanya. Remu yang bekerja. Rohaninya dewasa. Tuhan yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hembuskan kuasamu ini Tuhan. Berkati ekonomi. Polikan ekonominya. Baik yang bekerja sendiri maupun yang lain. Kalau ada aset-aset yang berdua Tuhan juga turun tangan. Ada pekerjaan-pekerjaan ekspor-import. Mereka punya usaha sendiri. Buka restoran, rumah makan besar-kecil. Bukan toko kelontong besar-kecil. Mereka kelilingan. Jual apa saja. Mengerjakan apa saja. Tuhan yang memberkati. Ada farmasi, ada apotek. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapak. Apapun yang dikerjakannya. Engkau paling tahu. Tuhan. Engkau yang menyatakan semua. Kalau rumah tangganya dalam kondisi lagi kunjang-kajing. Tuhan. Shalom. Roh kerukunan mengalir atas mereka. Tidak tahu masalahnya apa Tuhan. Engkau damai kan. Engkau satukan kembali. Jangan sampai dapat dicerai berikan. Diadu domba oleh iblis. Di fitnah. Dan segala macam. Biar rohmu bekerja atas mereka. Menjamah mereka. Segala roh cemas. Roh takut. Roh gentar. Roh serem. Roh putus asa. Semua budus ini lalukan dalam nama Tuhan Yesus Yesus. Hanya roh kudus yang bekerja. Mendatangkan kekuatan. Dan kami boleh menang. Kemenangan. Kemenangan dan menangnya. Gilang-gemilang. Oleh karena dia. Tuhan. Engkau tahu. Betapa rapuhnya kami. Tapi engkau kuat Tuhan. Pada saat kami lemah. Tuhan kuat. Maka kekuatan Tuhan bekerja. Ini loh Tuhan. Amba mohon. Kepadamu yang amba sebut energi itu. Yaitu enerjimu Bapak. Energi roh kudus. Berhembus. Menyatu mengalirku. Alirkan kepada mereka. Sehingga mereka punya tenaga yang dasyat. Kuasa yang luar biasa. Hembus batas. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Yesus. Berkat Tuhan turun. Berkat surgawi. Komplet. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus Christus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terimalah. Terimalah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Soteria. Soteria. Amin. Sampai berjumpa kembali. Ya. Bulan depan September. Sudara. Ini cepat sekali. Sepertinya. Haleluya. Amin. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.